Dari Pulau Ibu, Kirap Satu Negeri GP Ansor berbagai kasih mensosialisasikan nilai kebangsaan. Kirap Satu Negeri GP Ansor yang dilepas Ketua Umum GP Ansor Yogut C. Komas pada Minggu 16 September lalu dari Tugu P. P. Ramroke tiba di Kota Masuhi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah, Senin 24 September kemarin. Di Kota Masuhi dilakukan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua Pengurus Wilayah, diterima asisten 1 WM Setia, mewakili Bupati Maluku Tengah Tua Sikalabua tepat di depan Baila Soekarno di kawasan Pandoko Bupati. Tim Kirap Satu Negeri yang membawa bendera merah putih berkeliling seluruh Indonesia serentak bertolak dari 5 titik terluar. Pada 16 September lalu, yakni 5 titik pemberangkatan adalah Sabang Aceh, Nunukan Kalimantan Utara, Miangga Sulawesi Utara, Rote NTT, dan Merakoy Papua. Pengurus Pusat KPI Ansor Noval Abra mengatakan, kira bertema Bila Agama Bangsa Negeri ini digelar dengan tujuan memperkukuh konsensus kebangsaan di tengah berbagai kemelut dan ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menyatakan konsensus nasional terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika merupakan harga mati harus terus dijaga, jangan terpecah belah karena kelompok-kelompok tertentu apalagi yang mengatasnamakan kelompok agama. Melalui kirap satu negeri, Albra mengajak generasi muda di Maluku bersama-sama anak bangsa yang lain menjadi inspirasi kepada dunia bahwa dengan keberagaman dan kebenekaan yang dimiliki dengan segala perbedaan, Indonesia bisa damai, Indonesia bisa tenteram, dan bisa bersatu. Kirap kebangsaan ini bisa menjadi sebuah konsensus bersama, menjadi sebuah kesepakatan, membentukkan karakter kebangsaan, dan juga nilai-nilai leluhur bangsa. Dan kami juga berharap di Maluku Tengah nantinya cikal bakal daripada kirap ini menjadi sebuah motor. Motor pengerak, mobilisasi pengerak, kaum-kaum muda, kaum naniin, terus muda-mudi yang memang punya jiwa patriotisme, nasionalisme, terus tumbuh dan bangkit. Nah di tengah pergolakan negara, pergolakan bangsa yang banyak muncul paham-paham, pemikiran yang memang bagi kami sedikit ekstrim, nah itu kirap ini menjadi sebuah penyeduk. Kasat Korwil Banser, Provinsi Maluku, Sohriwail mengatakan, selama berada di bumi pemahan Unusa, rombongan kirap akan menggelar berbagai kegiatan sosial, sekaligus menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, bahkan warga pedalaman di Pulau Seram. Melalui kirap ini, GP Ansor mengajak masyarakat untuk semakin memahami dan menghargai kemajemukan dan keberagaman yang dibiliki bangsa Indonesia. Berbagai keberagaman seperti suku, adat, agama, dan bahasa adalah kekayaan yang sangat berharga. Sekretaris Wilayah GP Ansor Provinsi Maluku Masyuri Maswatu menjelaskan, kirap satu negeri bertujuan untuk mengajak mayoritas masyarakat atau salin mayoriti yang cenderung diam agar berani bersuara menghadapi ancaman sekelompok pihak yang ingin mengubah konsensus kebangsaan, terutama mempolitisasi agama demi tujuan-tujuan politiknya. Sebelum dimasuhi, rombongan kirap yang tiba dari Merauke melakukan sejumlah kegiatan bakti sosial di Yasirah Lehitu Pulau Ambon, yaitu bakti sosial di Masjid Tua Wapak Uwe dan Gereja Tua serta Benteng Amsterdam di negeri Hilakaitu, kecamatan Lehitu. Selama di Lehitu, rombongan kirap juga menggelar malam apresiasi seni budaya dan berbagai literasi dengan generasi muda di Lehitu. Di Provinsi Maluku kita ngambilnya dua titik, satu titiknya di Kota Ambon dan satu di Maluku Tengah. Maluku Tengah penyerahannya itu dari Papua Barat ke Maluku itu di negeri Kaitetu, tepatnya di Masjid Tua Wapak Uwe. Kemarin juga kita bakti sosial di Masjid Tua Wapak Uwe, di Gereja Tua, Benteng Amsterdam. Seperti diketahui, kirap satu negeri dimulai serentak di Merauke, Papua, Rote NTT, Miangas, Sulawesi Utara, Nunukan Kalimantan Utara, dan Sabang Aceh dari Papua, kirap satu negeri melintasi Maluku, Bali, dan Jawa Timur. Kegiatan yang diikuti 1945 peserta ini direncanakan berakhir di Yogyakarta pada 26 Oktober 2018 mendatang, dimana akan digelar apet kebangsaan yang melibatkan sekitar 100 ribu anggota bansir dan dihadiri Presiden Joko Widodo.